Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar berhasil menangkap satu buron dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Buron yang tertangkap itu ialah Pegi Setiawan alias Perong. Selama menjadi buronan, Pegi bekerja sebagai buruh. Dikutip dari kompas.com, hal itu disampaikan oleh Direskrim Umum Polda Jabar, Kombes Surawan. Ia mengatakan Pegi berhasil dibekuk di salah satu tempat di Bandung pada Selasa, 21 Mei 2024, malam. Namun Surawan enggan menjelaskan detail lokasi penangkapan tersebut. Surawan mengatakan selama ini Pegi bekerja menjadi tukang bangunan di Bandung. Adapun sebelumnya, pihak kepolisian sempat mengedarkan ciri-ciri dari ketiga buronan pelaku pembunuhan Vina. Pegi dicirikan memiliki tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Namun hingga berita ini dimuat, Polda Jabar belum memperlihatkan tampang dari Pegi. Sementara saat ini polisi masih memburu dua DPO lainnya yakni Dhani dan Andi. Pihaknya berjanji akan terus melakukan penyelidikan dan pengejaran demi menangkap dua DPO lainnya.